Intro Halo, apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten. Bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Boca umur 11 tahun diculik pria beratribut ojek dari. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten masih menyelidiki pengalihan situ ranca gede menjadi kawasan industri yang merugikan negara triliunan rupiah. Dukung salah satu bakal calon, Kepala Desa Cikande Permai Kabupaten Serang diprotes warga karena dianggap tidak netral. Seorang anak berusia 11 tahun diduga menjadi korban penculikan yang dilakukan pengendara motor beratribut ojek daring. Peristiwa ini terjadi di jalan pesantren Kecamatan Serpong Utara, Tanggerang Selatan. Peristiwa bermula saat korban bersama dua rekannya baru saja selesai menyewa sepeda listrik dan hendak mengembalikannya ke tempat penyewaan. Saat berjalan pulang, ketiga anak ini berpapasan dengan pelaku. Pelaku kemudian meminta korban membantu mengangkat koper dan akan memberi upah sebesar 20 ribu rupiah. Karena terus dibujuk, korban pun akhirnya mau mengikuti kemauan pelaku dan menaiki sepeda motornya. Sementara dua rekannya diminta menunggu di tempat. Informasi penculikan ini baru diketahui pada malam harinya dari informasi kedua temannya. Pencarian pun dilakukan bersama-sama warga dan pada dini hari korban diturunkan oleh pelaku di jembatan tidak jauh dari rumah kontrakan korban. Warga yang melihat berusaha mengejar namun pelaku melarikan diri. Ditunggu-tunggu anaknya sampai jam kurang lebih jam 5 sore itu belum pulang. Sedangkan tiga orang, dua orang temannya kebetulan mereka ke sana itu kan bertiga. Dua orangnya balik, anak dia itu tidak balik. Sampai ditanyakan dari kedua anaknya ini katanya dia sempat ada yang rayu untuk bantu angkut koper. Jadi yang dua ini disuruh pulang, yang satu itu diduga ikut pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan masih menyelidiki dan mengejar pelaku. Saat ini tim dari Satres Rim Pores Tanggara Selatan sedang bekerja secara intensif untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti maupun petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Alhamdulillah untuk korban saat ini sudah berhasil diketemukan dan saat ini sudah ada dalam pendampingan orang tuanya. Saat ini korban sudah kembali ke orang tuanya dan dalam pendampingan petugas. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan. Kasus hilangnya aset Pemprov Banten berupa situ ranca gede yang berada di desa babakan Kabupaten Serang terus berkulir. Berubahnya situ ranca gede berubah menjadi kawasan industri diperkirakan menyebabkan terjadinya kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Saat ini penyidik kejaksaan tinggi Banten yang menangani kasus tersebut telah menetapkan satu tersangka yakni mantan kepala desa yang diduga menerima uang ratusan juta rupiah. Sedangkan penyidik kejaksaan tinggi hingga kini belum menangkap pemberi uang ke KADES dan mafia tanah juga belum ada tindak lanjutnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron yang mengikuti perkembangan kasus tersebut mendorong aset daerah situ ranca gede harus segera dikembalikan kepada negara. Kejati Banten yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak mau berkomentar terkait dalam kasus tersebut. Meskipun terus didesak agar penanganan terus dilanjutkan faktanya hingga saat ini penyidik kejati Banten belum menetapkan tersangka aktor intelektualnya dalam kasus situr ranca gede. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Awasilah saat anak-anak sedang bermain korek api karena tidak menutup kemungkinan api akan membesar bahkan bisa menjadi penyebab kebakaran. Seperti terjadi di kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeklang, Banten kebakaran yang menghanguskan toko kelontongan yang berada di jalan raya Labuan Pandeklang terjadi siang hari saat karyawan sedang melayani para konsumen. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi toko karena di dalam bangunan tersebut terdapat barang-barang yang mudah terbakar seperti terbuat dari plastik, karet hingga benang. Warga yang ada di sekitar lokasi awalnya sudah berusaha memadamkan api namun gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran dari Pemka Pandeklang melakukan pemadaman sekitar satu jam. Kebakaran diduga terjadi akibat ada anak kecil yang merupakan saudara pemilik toko bermain korek api di dalam toko. Mereka akan main gas terus kedengaran yang meledak kayak roslet di kabel kayak gitu meledaknya ya saya nggak tahu persisalnya saya berada di bawah sama kakak saya berarti posisi toko ini ada anak kecil lagi main korek? Iya Terus langsung kebakar gitu aja ya? Nggak, tapi ya meledaknya kayak ada yang dibakar soalnya ada korek juga kan disini ya Banyak kabar-barang yang mudah terbakar di dalam toko membuat petugas damkar sempat kesulitan saat padamkan api Ya, laporan ke Pako di kampung Bebakan Compo Samasan Banuk ya yang punya rumah atas nama Bapak Iwan Ini yang apa? Yang terbakar ini toko? Toko apa ya Pak? Kalau menurut informasi dari Bapak Iwan itu saya tadi dulu ngobrol sendiri apa itu kayak bahan kosong atau untuk bahan-bahan apa bangunan kayak benang maupun yang lainnya Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini sedangkan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Ariel Maranus dan Andres Wapian melaporkan dari Pandeklan